Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel bagi saya sama Reiss ya, hari ini sebenarnya sudah ada Toyota Reiss lagi guys, siap bener banget si Toyota Reiss dan juga Daihatsu Rocky ini memang lagi hype-hype banget dan juga yang pastinya Oto Project itu mempunyai aksesoris yang terlengkap buat si Toyota Reiss dan juga Daihatsu Rocky, makanya hari ini kita bikin video lagi untuk update aksesoris-aksesoris terbaru yang sudah bisa kalian pasang, sudah bisa kalian order di Oto Project Langsung aja tanpa lama lagi kita langsung lihat apa aja aksesorisnya Dimulai dari eksterior untuk bagian depan mobilnya, sudah kita pasangin 3 aksesoris nih guys, yang pertama adalah front grille line cover, kemudian ada front grille cover yang V1 dan juga yang terakhir ini ada fog clamp covernya, kita bahas sesuatu ya Untuk yang front grille line cover ini dia tersedia 2 warna, ada yang glossy black dan juga ada yang red seperti ini, jadi tampilannya makin terlihat seperti tampilan racingnya Dan juga untuk yang front grille cover ini, yang V1 ini ada 2 warna juga nih guys, ada yang warna chrome dan juga seperti ini yang sudah kita pasangin yaitu warna karbon Dan untuk fog clamp covernya sendiri, selain warna karbon juga ada si warna chrome-nya, jadi semuanya tinggal disesuaiin aja sama selera kalian Dan yang pastinya si 3 aksesoris ini bener-bener bikin berbeda, bikin tampilan mobil kalian makin berbeda dan juga pasti makin sporty dan juga makin keren pastinya Nah langsung aja kita move ke aksesoris berikutnya Dan selanjutnya kita pasangin juga si mirror cover ini untuk melindungi si kaca spion supaya nggak kena lecet-lecet dan juga kena gores-goresan Ini bentuknya aerodinamis banget dan juga udah pasti OM fit size seperti dilihat ya, jadi nggak kebesaran, nggak kekecilan juga Untuk warnanya dia juga punya 3 pilihan warna, yang ini yang kita pasangin adalah warna karbon, kemudian ada warna chrome dan juga ada warna matte black juga Jadi tinggal disesuaiin aja sama selera kalian dan pastinya nggak cuma ngebikin makin keren tapi yang pastinya fungsional supaya melindungi si kaca spion mobil kalian juga Oke kita move ke aksesoris berikutnya Cuma kaca spion mobil aja mesti dilindungi tapi bagian gagang pintu ini penting banget buat dilindungi guys Makanya kita juga udah buatin si outer handle plus door handle cover ini Ini adalah aksesoris terpisah yang bisa kalian kombin menjadi kesatu-kesatuan, jadi makin keren banget nih Jadi selain keren begini, ini juga melindungi si gagang pintu kalian supaya kalau misalnya kalian buka pintu, kalau nggak sengaja tuh pasti kena goresan kuku Dan bikin si cat dari mobil ini rusak dan juga terlihat jelek banget ya, karena ada lecet-lecet dan juga gores-gores itu Nah ini udah kita pasangin si outer handle dan juga door handle covernya, ini ada 3 pilihan warna yang kita pasangin, ini adalah karbon Ada matte black juga dan juga ada warna chrome, tinggal disesuaiin aja sama selera kalian Dan ini ada tulisan raisingnya juga, jadi sesuai sama tipe mobil kalian Jadi untuk kaca spion sudah terlindungi, gagang pintu mobil juga sudah terlindungi Langsung kita move ke aksesoris berikutnya Nah nggak cuma bagian depan dan juga samping doang, tapi di bagian belakang juga kita perhatiin guys Kita kasih garnish cover-cover karbon supaya tampilan belakangnya juga makin kece pasnya Dimulai dari rear backdoor outer cover, kemudian ada list backdoor dan juga ada fog clamp cover Ini kebetulan kita pasangin yang karbon, tapi kalian nggak perlu khawatir karena kita juga punya banyak pilihan warna Tinggal disesuaiin aja sama selera dan keinginan kalian Jadi ini udah ditempelin, pastinya dari bagian depan udah ganteng, bagian belakang juga harus ganteng dilihatnya Langsung aja kita move lagi, ada aksesoris lagi di belakang Nah di atas mobilnya udah kita pasangin juga, ini rear spoiler yang V2 guys Jadi teman-teman di rumah udah bisa memilih mau pakai spoiler yang V1 atau yang V2 Kalau misalnya V1 kemarin, kita itu spoilernya lebih menutupi semua dari spoiler bawaannya Tapi kalau misalnya yang V2 ini, dia ada gap atau lubangnya, jadi lebih aerodinamis juga Jadi makin ada looks racing-nya di mobilnya ya guys, jadi makin keren juga Nah ini udah plug and play, jadi udah nggak pakai ngebor-ngebor sama sekali Untuk pilihan warnanya juga ada dua Ada yang carbon dan juga ada yang glossy black seperti yang kita pasangin ini Jadi tinggal disesuaikan aja sama secara kalian Pastinya warnanya, dua-duanya sama-sama bikin makin sporty, makin keren, makin ganteng juga mobilnya Oke langsung aja kita lanjut lagi ke berikutnya Nah selanjutnya guys, ini ada tranglit LED Ini adalah tambahan lampu untuk bagian belakang mobil rise-nya yang menyatu sama stop lampnya Jadi ini udah presisi banget dan kalian pasti bingung ya, ini tuh tranglit LED apa sih? Langsung aja deh, kita kasih lihat dulu gimana menyalanya si tranglit LED-nya Nah oke tadi semuanya Seperti yang saya infokan ya guys, kalau misalnya tranglit LED ini adalah si lampu Lampu tambahan untuk bagian belakang mobil dan bisa dilihat ini posisinya bener-bener presisi banget di tengah-tengah dan juga Dia sejajar sama lampu bawaan si race-nya ini, lampu stop lamp si race-nya ini dan tadi kita juga udah lihat gimana berfungsinya Dia menyala untuk tiga fungsi yaitu welcoming light atau ceremony lightnya juga Kemudian ada city light dan juga kalau misalnya lampu kita nginjek rem, dia lampunya menyalanya lebih terang Jadi ini bener-bener bikin tampilan si race atau rocky kalian ini bakal berbeda banget dari race standar lainnya Jadi pastinya karena si lampu ini juga dia bikin tampilan makin mewah Jadi seperti mobil Audi ya guys Jadi ini salah satu aksaris rekomendasi dari auto project yang wajib banget kalian pasang di race atau rocky kalian Dan gak cuma itu aja si tranglit LED ini dia juga punya dua pilihan warna Nah ini yang kita pasang adalah warna glossy black tapi ada satu pilihan lagi yaitu warna karbon Jadi tinggal kalian sesuai lagi sama selera kalian Lanjut lagi kita ke aksaris berikutnya Nah selanjutnya juga udah ada mudguard yang bisa kalian pasang di mobil kalian nih guys Ini itu fungsinya untuk supaya menjaga si body mobil gak kena cipratan-ciputan air atau enggak Kalau misalnya kalian ngelewatin jalan-jalan yang berbatu atau berkerikil Jadi body mobil kalian ini aman Jadi kalau misalnya ada cipratan air atau kerikil, pentalan-kerikil, pentalnya kesini dulu Jadi aman nih body kit, body mobil kalian Dan juga untuk mudguard si race ini ada dua tipe Ada yang untuk race yang biasa dan juga ada yang untuk yang GR Sport yang ada body kitnya Jadi tinggal disesuaikan aja sama tipe mobil race kalian Jadi ini adalah salah satu aksaris yang penting banget buat kalian yang pasang di mobil kalian Langsung aja kita next ke aksesorinya berikut Nah selanjutnya udah ada rear door seal atau pelindung bagian frame fitu bagasi mobil kalian Yang udah bisa kalian order dan juga kalian pasang Bisa dilihat ya guys Ini itu fungsinya adalah melindungi supaya frame pintu bagasi mobil kalian itu gak lecet-lecet Atau gores-gores ketika kalian lagi mau memasukkan barang-barang berat ke dalam mobil Jadi ini bener-bener melindungi banget Tapi selain melindungi bisa dilihat dong Ini bener-bener desainnya stylish banget Dan juga di tengahnya ini ada aksen karbon dan juga ada tulisan tipe mobil kalian Si race ini warnanya merah jadi stand out banget Dan juga coba ya kita lihat kalau misalnya si pintu bagasinya kita tutup apakah masih terlihat atau enggak Nah ini kondisi pintu bagasi mobilnya kita sudah tutup Autoprojek udah bikin salah satu aksoles yang bener-bener fungsional banget dan bikin race kalian itu punya tempat penyimpanan rahasia Langsung aja ya kita buka Ini adalah rear trunk organizer tempat penyimpanan tambahan untuk bagian dalam bagasi mobil Jadi kalau misalnya sebelumnya itu gak ada si organizer ini cuma langsung ada ban cadangan Kalau misalnya kalian mau nyimpen barang itu bisa sebenarnya Cuma berantakan dan juga kalau misalnya kepentok sama si ban cadangan itu bikin berisik Dan pastinya bikin si ban cadangan kalian itu cepat rusak Makanya udah kita bikin si rear trunk organizer ini Kalau misalnya kalian mau bawa-barang lebih banyak lagi Mau taruh barang-barang berat bisa Motor liquid juga bisa Motor langsung pakaian kotor itu bisa banget Jadi bener-bener bikin ringkas dan juga makin praktis Dan juga ini terdiri banyak banget partisinya Jadi kalian tinggal sesuai aja mau masukin barang apa Tinggal disesuai mau di partisi yang sebelah mana Jadi selain fungsional ini juga bisa bikin tempat bagasi kalian itu makin rapih pasnya Karena terorganisir banget gitu Dan juga bahannya Kuat banget Kalian membawa bahan barang-barat itu Seperti dongkrak Dongkrak dan lain-lain itu aman banget gitu Dan juga pastinya sudah OM fit size Jadi gak kebesaran gak kekecilan Ini wajib banget harus kalian pasang di mobil race dan juga rofi kalian Nextnya kita move ke AXORIS berikutnya Nah selanjutnya adalah si AXORIS Gak boleh ketinggalan banget nih guys Ini adalah phone holder dari Oto Project Ini penting banget harus ada di mobil Karena kita ini pasti bakal ngeliat handphone di jalanan ini Penting banget karena dia juga tidak mengganggu posisi kita nyetir Dan juga tidak mengganggu si posisi kisi-kisi AC ini ya guys Jadi gak merusak dashboard juga karena kita ini sudah customize sesuai dengan dashboard bawaan si mobil race ini Dan juga yang terpenting ini 360 derajat dan juga sudah auto grip Jadi tinggal ditaruh langsung dia nge-grip secara sempurna untuk ke handphonenya Jadi gak bakal jatuh-jatuh Ini salah satu aksesoris yang wajib banget kalian pasang yaitu phone holder dari Oto Project Nextnya ada apa lagi? Kita move ke berikutnya Nah selanjutnya ini ada aksesoris tambahan Tempat penyimpanan tambahan untuk bagian kabin mobil kalian nih guys Supaya lebih terorganisasi juga dan juga lebih rapi juga Ini adalah center cup holder untuk kalian bisa menyimpan tempat botol minum di dalam mobil kalian Ini ada dua versi, ada versi pertama dan juga ada versi kedua Kalau misalnya versi pertama itu dia tinggal taruh aja Tapi untuk versi yang kedua ini kita berubah desain Jadi kalau misalnya kalian mau masukin botol minum Dia langsung tinggal taruh aja dan dia akan menjepit dengan sempurna Dan ini tempat penyimpanan botolnya itu juga lebih dalam Jadi dia gak bakal jatuh ataupun goyang-goyang gitu Dan gak cuma tempat penyimpanan cup atau botol minum aja Di depannya juga ada satu slot ini bisa kalian masukin koin, remote atau enggak uang seperti itu Jadi tempat penyimpanan barang-barang kalian ada tambahannya lagi Dan juga yang pastinya bikin kabin mobil kalian itu lebih bersih, lebih terorganisasi dan juga lebih rapih Oke kita next lagi ke aksesoris berikutnya Nah kalau misalnya tadi udah banyak banget cover-cover eksterior yang bisa bikin tampilan mobil kalian makin stylish Tapi kok ini berbeda nih guys Di dalam interior juga kita gantengin supaya kalian juga makin nyaman Bikin seneng ngeliat mobil kalian Kita tambahin juga panel-panel di dalam interior si race ini Kita langsung mulai aja dari aksesoris yang pertama Nah dimulai dari bagian steering mobilnya udah kita pasang panel steering dan juga panel steering wheel Kemudian di bagian pintu juga ada kita pasang panel pillar inner handle, panel inner handle dan juga panel armrest Enggak ketinggalan ada juga panel side fan AC yang udah terpasang di bagian kanan dan juga kiri Di bagian tengahnya ada panel shifter dan juga panel side shifter Dan terakhir gak ketinggalan kita pasang panel front room di bagian atas mobilnya Ini udah kita pasangin Sekarang di dalam mobil pun banyak karbon-karbon dan juga gak cuma karbon aja Tapi ini juga ada pilihan warna glossy black nya juga Jadi tinggal sesuai lagi sama selera kalian Yang pastinya interior mobil kalian juga makin cakep, makin keren, makin stylish dan kalian makin nyaman berkendaranya Nah itu dia update aksesoris untuk Toyota Race dan juga Daihatsu Rocky yang udah bisa kalian pasang di mobil kalian Buat teman-teman yang mau pasang, semua aksesorisnya bisa langsung datang ke Autoproject Garage Jadi rukos dari square block i8 Jakarta Barat Atau misalnya kalian gak punya waktu untuk datang ke garage kita Kalian bisa pakai layanan Autoproject Tauberas Nanti mekanen kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Autoproject Jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee Dan juga jangan lupa cek Instagram kita di at Autoproject Karena banyak banget informasi menarik tentang otomotif Dan juga update-update mengenai akses Autoproject disana Oke semoga video kali ini membantu kalian Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe YouTube channelnya Autoproject And thank you guys for watching, see you in the next video Autoproject bikin mobil auto keren Bye bye